Tau dong Tau mas anak mau tau Ya aku kan punya anak Halo, apa kabar sahabat berita heboh Industri hiburan tanah air memang diisi dengan darah tanah artis yang berasal dari Sabang sampai Merauke Termasuk juga dari kota Malang, Jawa Timur Parasnya yang cantik membuat provinsenya mengidolakan sosok artis asal Malang di bawah ini Lantas, siapa saja kiranya artis cantik yang berasal dari Malang? Kita intif satu persatu di video kali ini Ini dia, daftar artis cantik kelahiran kota Malang nomor 3 Wajah Bule Mejan Masih ingat dengan sosok selebriti yang satu ini? Ya, Mejan pernah tergabung dalam grup musik dua Maya bersama dengan musisi cantik Maya Istianti Setelah cukup lama grup vokal duet itu terbentuk sejak dari tahun 2008 Akhirnya terpaksa harus dibubarkan karena Mejan harus pindah ke luar negeri mengikuti sang suami Namun sayangnya, perdikahannya dikabarkan telah bubar sejak dari tahun 2019 lalu Kandasnya hubungannya semua rasa penyanyi dengan suami diketahui lantaran adanya ketidakcocokan dengan di latar belakang Yolai perbedaan budaya Meski namanya sudah cukup lama tidak terdengar di televisi sebagai penyanyi Namun Mejan masih aktif di media sosialnya Baikkan sampai saat ini dirinya masih berkarir di dunia musik sebagai solo hits Mejan sendiri merupakan salah satu artis asal Malang Dia lahir di Malang 14 Mei 1986 Lolita Agustin Artis Lolita Agustin lahir di Malang, Jawa Timur 21 Agustus 1991 Adalah seorang aktris sekaligus presenter Indonesia Dia mengawali karir di dunia hiburan tanah air pada saat berperan dalam sinetron Islam KTP di SCTV Lewat debut pertama-nya di sinetron itulah Lolita berhasil mencantumkan namanya sebagai salah satu nominasi Ajaan SCTV Awards tahun 2011 Sebagai kategori aktris pendamping ngetop Saat ini, Lolita Agustin tengah fokus menjalani karirnya sebagai seorang presenter Ia telah membawakan berbagai macam acara televisi Salah satu yang paling populer adalah program musik Dasyat RGTI Tak hanya menjadi presenter acara musik Lolita juga biar waidal membawakan acara olahraga Keisha Lefronka Model penyanyi dan aktris cantik bernama Keisha Lefronka kini Jadi serotan publik Lagunya yang berjudul Taingi Nusai viral di media sosial Model cantik kini lahir di Malang, Jawa Timur pada 2 Februari 2003 Keisha Lefronka merupakan anak kedua dari tiga bersaudara Di dalam keluarganya, Keisha Lefronka merupakan satu-satunya anak perempuan Ia putri pasangan Heveron, Leipchen, dan Levi Leonita Ibunya Levi Leonita merupakan seorang model di tanah air Fanny Rose Fanny Rose Widya Hadari Yang lebih dikenal dengan Fanny Rose merupakan seorang pembawa acara asal Malang Fanny Rose lahir di Malang 1 November 1972, 42 tahun yang lalu Ia memulai karir di usia 27 tahun dengan menjadi pembawa acara di segmen kuis acara GP Formula 1 di RCTI Sejak 1999 itulah, Fanny yang merupakan lolosan visip atropologi Universitas Indonesia Memulai karir di dunia para televisi Fanny Rose dikenal dengan ciri khasnya yang tajam Mengupas gosip ketika membawakan acara tersebut Ia juga pernah membawakan acara komedi, stand-up komedi pada musim keempat Karir nyata hanya di dunia para televisi Ternyata dia juga aktif main jadi instruktur tari tradisional Andika Pratama Mimin loh, baru tau nih sobat Kalau baban tampan yang satu ini berasal dari Malang Setau Mimin sih, dia dulunya hanyalah seorang presenter salah satu acara musik di SCTV Tapi jangan salah loh ya, kalau dibandingkan dengan saat ini tentu saja sangat jauh berbeda loh Karir Andika sudah berada di puncak kejayaan Bahkan dia sendiri dan sang istri masuk dalam deratan artis kaya raya Selain sukses menjadi seorang presenter, aktor, dan penyanyi Kini suami dari usia selisya wati tersebut tengah melebarkan sayapnya menjadi seorang pelawak di acara komedi Laporpa Natasya Ratulangi Bagi kamu yang gemar menonton tayangan film televisi atau FTV Pasti terseng lagi dengan para cantik Natasya Ratulangi Kepiawainya dalam berakting membuat cewek berdarah Belanda, Jawa, dan Manado tersebut Berhasil warawiri di layar kaca Ia berhasil membintangi film layar lebar dan sejumlah film televisi yang ditayangkan oleh TransTV Hingga menjadi brand nama Stador Skeeters, Go, I, Flex, Asia, Celebrate TV Yuki Kato Nama Yuki Kato semakin melembung setelah memerankan karakter Rachel dalam sinetron Heart Series Bersama Ranti Maria dan Irsyadibagas Sejak saat itu Yuki mulai mendapat banyak tawaran film Baik layar kaca maupun layar lebar Tak hanya Piawainya dalam berakting Ia artis besterang Jepang itu Juga menjarahkan sayapnya sebagai presenter yang berhasil memandu berbagai program acara televisi Jika Anda menyukai video ini Silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video berita heboh dan terupdate dari kami Ririn Duyaryanti Ririn Duyaryanti Menerima tawaran sinetron Higal saat ini Ririn kini sudah menikah dengan Aldi Braggio pada tahun 2010 Dan telah dikarniai 3 orang anak Nama veranda mulai naik down setelah menjadi finalis MTV Viji Han pada tahun 2007 Ibu suatu anak itu kemudian mencoba peruntungan sebagai bintang film dan pembawa icara Kini peranda tengah menikmati perannya sebagai istri dari aktor Samuel Zilguin Setelah resmi menikah pada 2016 Jangan lupa para sifak dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!